Selamat siang bang Selamat siang Go check full oil, jadi solusi Bukan polusi, bagi semua Yang real ternyata Banyak Masyarakat Indonesia menyukai polusi Oh no Keep strong my friend Aku yang pertama izinkan mewakili temen-temen Give all respect, give all ready Dijusana difabel menyampaikan Happy birthday Buat yang luar biasa Yang istimewa Di Tangerang Putrinya bang Tumibeli Really? 11 years today? 11 years all today Inez Angelina Welly Beruntung kamu nak Punya Punya Ayah Punya papa yang sangat-sangat luar biasa Mencintai sebab bola dari hati Mencintai sebab bola seperti sendiri Tidak mengenal itu yang namanya Kepalsuan Mintanya apa Inez? Punya dia Jadi ayah dia Inez minta apa ini cerita? Enggak Enggak minta apa-apa Dia minta berdoa sama-sama tadi Makan siang sama-sama tadi Gitu Basketnya Sampai dengan hari ini? Bang? Masih Masih jalan Memang Basketnya lebih ketat Jumlahnya lebih sedikit Yang latihan di lapangan Maksimal 12 Lalu selalu Bola yang sama Gak berubah Tempat duduk juga Kalau istirahat juga Di tempat yang sama Ya latihan Kita hilang Kondisi Feeling wrong Tetapi Tetap concern pada Kesehatan Kalau teman-teman di Spot Bagansa ini Pengen tau ya Profilo Yang ulang tahun ke-11 Inez Angelina Welly Ini anak muda ya Usia 11 tahun Gemar basket Gimana? Anaknya Bang Tawel ini Mengarungi Hobi basket Bisa cerita lagi? Yang kakaknya kan Men bola Jadi sejak kecil Dia taunya adalah Lapangan bola Situasi olahraga lah Situasi sport Gitu loh Hari lari di pinggir Lapangan Kalau kakaknya latihan Atau tanding Dia pikir Dia pun menang bola Tapi Waktu itu Pilihannya saya Gak sengaja Ketemu sebuah klub Gak jauh dari rumah Saya liatin Klub basket Dan dia tertarik Jadi saya Lebih prefer Dia dorong Main basket Gitu loh Seperti itu Mulai 2017 Umur Menjelang 8 tahun Tahun lalu Ke jurnal Basket U12 Sudah main Bersama dengan tim Banten Banten Kawakili Banten Hmm Hmm Kami kan tinggal di Tangerang Provinsinya Banten Usianya tahun lalu Masih 10 Ke final Ketemu Favorit DKI Kalah sama DKI Di final Gitu loh Tetapi ya Mulai Kecintanya makin Tinggi Makin suka Sama basket Soal postur Gimana itu Sebagai pe basket Hmm Enggak masalah Sejauh ini Memang Di usia Dia 10 Dia menghadapi Lawan-lawan Yang lebih besar Lebih tinggi Karena 12 ya Sementara Dia masih 10 Hanya memang Ines punya Kemampuan Goal handling lah Yang kalau Pelatih bilang Yang untuk Seusianya Di atas Rata-rata Jadi Ines Pegang bola Kayak bapaknya Gelandang Saya gak ngomong loh ya Saya belum ngomong Itu loh ya Ini Warming up Sendingable Dengan Tommy Welly Langsung aja Ke Investasi Langsung aja Ke Yang pengen Juara Tapi gak mau Berkorban Ayo Ayo Iya kan Semua tahu Sepak bola Gak ada yang instan Tapi kok tiba-tiba Muncul Wacana Naturalisasi Bukan wacana Pemainnya Udah ada disini Ada Anak muda Belasan tahun Dari Brasil 5-6 Sudah ada di Klub-klub Itu fiksyenya 5 atau 6 Bang Mohon maaf Yang Yang udah muncul kan Timang Apunya kan Saya gak tahu Tepatnya berapa lagi Karena Secara Kronologis Dua hari ini Kan saya Diteleponin Nama wartawan Tidaknya Pertamanya Klub bilang Ini program PSSI Untuk naturalisasi Artinya Untuk mendukung Tim nasional Katanya tahun depan Gak lama kemudian Kan sorenya Dibata oleh PSSI Lalu Akhirnya Klub pun Agak berubah Mengkoreksi Pernyataannya Disebut sebagai Investasi Jangka panjang Kan begini Lalu saya dimintai Komentarnya Buat saya Konyol Saya bilang Ini Isu sepak bola Nasional Kok kayak jadi Lelucor Bahasanya Serius Kalau saya disuruh Nanggapin Yang pertama Ngomong seperti itu Dibata PSSI Lalu ada koreksi Pernyataan berikutnya Dari klub Karena setahu saya Kan sudah Di bola Pelaku Sepak bola Yang menyatakan Itu program PSSI Untuk naturalisasi Yang pertama Pemilih Klan Madura Ini Aksanul Kosasi Tepat Kan dia bukan Profil Sosok Seorang yang Semarangan Dia penyambat publik Jadi Kalau saya Dia gak akan Ngomong Ngomongnya Gak ada Kebenarannya Gitu loh Gak akan Ngomongnya Yang kedua Kan Pelatih Persijadu Arias Dia akan Dia akan Konfirmasi Bahwa itu Programnya PSSI Dititipkan lah Yang pemain Aduh Diulangi lagi Tadi dengan Salah satu Pemina Pemain muda Di Sidoarjo Saya udah bilang Maaf ya Kalau Saya ini Berada di Kairah Rio Brazil sana Ada pemain Asal Brazil Negara Didaya Dititipkan Itu gak Sopan sekali Loh bang Maaf bang Ya kan Dititipkan Itu jelek Iya kan Paris Saint Jemain Ada Neymar Pemain termal dunia Sesaat lagi Mentas untuk Final Liga Jemian Terus Temannya Neymar Dititipkan Ke Arema Ke Madura Aduh Ngeelok gitu loh Maaf ya Kasian loh Iya Malah berbicara Soal sepak Kulau berhasil Dengan reputasi Ya kan Masih Itu poinnya Dititipkan Di daerah saya Omongan Iya Kalau di daerah saya Dititipkan itu Barang yang murah sekali Ada kue itu Harganya di bawah Di bawah seribu Titip Nokono Loh ya Be Payu Itu masih ditambahi Titip Nokono Be Payu Tapi orang sini Pakai istilah itu Sangat sembarangan Bang Maaf loh bang Kita diskusi saya disini Mencari Solusi Bukan Polusi Jadi terlepas itu Kan isunya sudah mengapung Dan faktanya kan ada itu Lalu juga Dari Investigasi Para teman-teman Partawan kan Pernah dalam suatu Kesempatan webinar Apa Presentasi ketuk Kan juga ada Katanya Bicara tentang Mencapai hasil Dengan cara-cara Yang luar biasa Dalam tanda kutip Betul Betul Jadi kan indikasinya Sudah kuat Nah berarti kan Nah berarti kan kita Mengomentari Itunya Mengomentari Esensi Naturalisasinya Benar apa Enggak Menurut saya Menurut saya ini Sangat menyakitkan Buat laku-laku sepak bola Buat insan sepak bola Tentu yang mikir sepak bolanya Enggak sekedar menang kalah Kalau yang sekedar menang kalah Pastikan urusannya menang Apa enggak Tapi kalau yang insan sepak bola Seperti kita Enggak bicara soal menang kalah Bicara soal proses Bicara soal nilai nilai sepak bola Ini mencederahi Ini mengkhianati sepak bola kita Kelas Suka saya bahasa barusan Dan ini Langsung saya punya gambaran ya Sebuah stadion megah Yang dibangun sama Insinyu Soekarno Sang fondue father Ya kan Glora Bung Karno Itu kalau ya Kalau mau jujur Tidak ada pemain titipan Tidak ada mencuri umur Dan lain-lain Itu full Atau bahkan meluber Keluar stadion Jika Jika PSSI berada di jalurnya Untuk Mencari pemen-pemen berbakat Senusantara Bang Tom Weli Yes or no Ini terbaru Enggak tahu ini Ini Akun beneran atau enggak ya Tulisannya Same on you PSSI Di Papua Berlimpah Mutiara-mutiara Bakat sepak bola Hanya karena kepentingan Beberapa pihak kami dikalahkan Ini saya gak tahu Dengan yang tulehu Bagaimana yang di Bali Di Jawa Dimanapun berada Kumpulkan di Stadion Glora Bung Karno Full itu Anak-anak muda Yang tujuannya apa Tujuannya Garuda Di dada Bukan iklan di dada Bang Tom Weli Come on Ya betul Jadi gini kan Anda datangin lima Mau enam Atau berapa Bermain bereset Apa jadikan Nonos group Hmm Kalau kalau Bermain nonos group Publik bola Kita akan bangga gitu Saya gak meragukan itu Hmm Hmm Buat orang yang ngerti sepak bola Yang insan sepak bola Yang ngaku sepak bola Akan merasa bangga Saya meragukan Dengannya berhasil Gimana Ya gak Hmm Hmm Menurut saya Publik bola kita cukup cerdas Anda misalnya Indikatornya sebagai Publik bola Di Jawa Timur Di Surabaya Anda lihat upaya Yang benar Saja dari BCC Memanggut Timlas Keseriusan Para pemain berlatih Berlatih kaliber Meminah Ada proses Ada jalan Karena publik juga bisa Menilai sendiri Gitu loh Hmm Hmm Gak perlu Gila Dibinah Bukan Kami yang kebawa Penaturalisasi Seolah-olah Begitu kan Bakal bisa Melampaui Bapak Kru Kan bukan Itu Yang punya Punggung-punggung Atau yang ada Keturnia Kompok kubur Junior Ini kan bukan Yang pertama kali Untuk Asia Tenggara Sementara yang lucu Itu kan Malaysia Tuan rumah Kan gak pake Naturalisasi juga Persis Waktu itu Jangan lalas Grupal Ya kan gak Mereka Dibinah Buna Malaysia Sekarang JGT-nya main Di Asim Jamping 2007 Mereka Gagak Lolos Utara Grup Kan gak Jadi berhenti Sebab Bono Untuk Dimanggung Sekarang Mereka ada Klub Yang main Di Jamping Asia Kita gak Ada Itu kan Fakta 2015 Mereka Myanmar Myanmar Yang lolos Kan Gak Menang Juga Di Pian Dunianya Waktu itu Kalah Terus Tapi kan Gak Mati Myanmar Myanmar Ringkat Di Asia Lebih tinggi Viva Ringkat Di Bahrain Kita Bener Enggak Of course Myanmar 2017 Vietnam Juga Lolos Kualifikasi Negara Sesama ASEAN Kita Namanya Myanmar Dan Vietnam 2015 2017 Lolosnya Kualifikasi Kita Lolos Juga Vietnam Cuma Sekali Berauh Itu 2017 Mesin Biyong Bawa Kura Selatan 2017 Bawa Ke 16 Besar Itu Kan Gak Mati Itu Vietnam Juga Sekarang Peringkatnya Juga Ada Di Atas Kita Si Kemarin Di Warah Vietnam Jadi Kita Harus Mandang Di Koridor Yang Bener Dengan Cara Berpikir Yang Bener Tiba Tiba Muncul Naturalisasi Dan Bukan Sekedar Om Pemain Anak Belasan Tahun Dari Brasil Itu Ada Disini Itu Harusnya Lebih Kencang Di Wartakan Sama Jurnalis Manapun Pemainnya Ada Di Indonesia Sudah Dan Sudah Berkomentar Saya Tadi Sudah Jelasin Ke Yang Dengerin Program Ini Bang Ada Jabatan Baru Sekarang Maklar Statemen Bang Saya Tahu Itu Anak Muda Ada Bayaran Itu Anak Muda Hello Berapa Minggu Berapa Bulan Disini Sudah Fase Berbahasa Indonesia Langsung Mencanangkan Target Juara Tapi Anda Tadi Bilang Masyarakat Sibabola Terbelah Ada Yang Antara Menang Kalah Mereka Masa Bodoh Tapi Kita Ini Tidak Mau Langsung Bilang Juara Hebat Sekali Pemain Diatasi Neymar Mungkin Skillnya Langsung Bilang Juara Dia Tidak Tau Berada Di Ternas Masih Dengan Sing Tayong Ataukah Ada Penggantinya Hello Langsung Bilang Juara Hebat Itu Yang Menjadi Maklar Statemen Saya Bilang Itu Wih Kalau Lucu Pernyata Pernyata Kita Bukannya Tidak Menganggap Investasi Yang Kepanjang Itu Hal Yang Bagus Tapi Kan Kita Jadinya Kurang Percaya Dengan Pernyataan Itu Karena Seolah Olah Kesannya Diucapkan Kenapa Seolah Olah Karena Selama Ini Kalau Profesional Kita Mana Yang Berpikir Pisi Kedepan Semuanya Kontak Pemen Asing Satu Musim Satu Musim Tepat Ujuk Kalau Bahasa Sandy Bum Sandy Ujuk Ujuk Sekarang Datangin Pemen Asing Dan Berhasil Musim Berdasan Tahun Sudah Itu Ditorong Lagi Ke Pemerintah Harus Bantu Matanya Proses Ini Belum Dilihat Belum Apa Juga Pemerintah Ditorong Karena Investasi Tengah Panjang Ini Gimana Mempercaya Publik Yang Pernyataan Pernyataan Kayak Begitu Akhirnya Wartawan Menganggap Itu Pernyataan Korensi Saja Karena Sebelumnya Ada Pihak Yang Menyatakan Itu Program Naturalisasi Dari PCSI Kan Begitu Cuma Kan Sedih Kita Federasi Sepak Wala Nasional Diperolah Dengan Cara Seperti Ini Konyol Gak 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 Ini Aku Bongkar Ceritanya Kustonio Biar Teman Teman Nanti Simak Ya Di Comment Dengan Ceritanya Bang Tawel Ini Apa yang Dikatakan Kustoniho Mohon Dicermati Bang Tawel Warah-marah Ini Pelatih Usia Muda Di Indonesia Saya Bongkar Catatannya Mantan Pelatih PSM Makassar Tonyho Gak Yakin Langkah Naturalisasi Membuat Timnas Nantinya Justru Mendapatkan Presisi Besar Sebagai Tuhan Rumah Dia punya Alasan Mengapa Tidak Setuju Dengan Rencana Naturalisasi Kemampuan Pemimpin Brazil Yang datang Ke Indonesia Kita belum Tahu Seperti Apa Dibandingkan Dengan Pemain Lokal Utamanya Ia pun Kurang Yakin Berita Bahwa Pemain Itu Masuk Dalam Program Timnas Brazil Junior Mana Buktinya Anggaplah Mereka Bener Masuk Ke Tim Junior Brazil Kalau Bagus Nggak Mungkin Mereka Ke Indonesia Apalagi Secara Garis Keturunan Mereka Nggak Hubungannya Dengan Negara Kita Pasipa Bola Saat Ini Adalah Investasi Jadi Nggak Mungkin Klub Mereka Dibrasi Mau Ngelepas Sang Pemain Bernilai Tinggi Ini Yang Jadi Poin Juga Katanya Tony Hoh Seperti Bola Dibrasi Investasi Nggak Mungkin Klub Mereka Dibrasi Ngelepas Pemain Punya Skillful Ke Indonesia Yang Negaranya Kita Nggak Ngerti Kayak Apa Sebab Bolanya Mungkin Bisa Ke Eropa Atau Ke Negeri Arab Yang Duitnya Besar Gimana Bang Iya Makanya Menimbulkan Banyak Pertanyaan Jadi Secara Regulasi Pun Harus Dicermati Dulu Soal Aturan Regulasi Karena Kalau Kita Lihat Perkembangan Sejarahnya Regulasi Itu Kesini Makin Ketak Fifa Itu Enggak Enggak Kalau Kita Lihat Fifa Pun Memperketat Aturan Jadi Nggak Terlalu Happy Dengan Perkembangan Naturalisasi Yang Di Awal Tahun 2000an Begitu Kencang Fifa Pun Nggak Terlalu Happy Dengan Situasi Itu Kan Kalau Baca Misi Vivanya Kan For the Game For the World Jadi Buat Indonesia Bukan Buat Cuma Berhasil Atau Amerika Latina Secara Individu Mengekspor Banyak Pemain Ke Eropa Ke Asia Bumpun Afrika Bukan Itu Iya kan Jadi Dengan Regulasi Itu Sebetulnya Fifa Menjaga Supaya Tidak Gampang Perpindahan Pemain Pidah Negara Itu Kan Contohnya Misalnya Di aturan Yang Saya Baca Itu Jelas Ada Clear Connection Jadi Ada Garis Keturunan Yang Jelas Ada Kaitan Pemain Yang Bersangkutan Tidak Itu Darah Dari Orang Tua Bapak Ibu Dari Kakek Nenek Kan Begitu Dan Terakhir Kalau Nggak Kaitan Apa Seperti Berhasil Kesini Nanti Jangan Jangan Mereka Mengklaim Mereka Mengklaim Punya Kakek Bernama Jep Sintiago Repot Wish Alfredo Gomez Gitu Ini Ada Yang Bagus Ada Yang Bagus Cerita Dikasih Temen Kita Gibol Gersik Mohon Ijin Bang Towel Kenapa Nggak Fokus Export Pemain Ke Liga Yang Lebih Tinggi Di Asia Tenggara Di Asia Kalau Bisa Mencetak Pemain Dengan Skillful Usia Muda Sebelas Aja Itu Sudah Luar Biasa Mana Ada Pemikiran Seperti Ini Di Orang Orang Federasi Itu Kan Butuh Pengorbanan Lebih Lebih Uang Banyak Bener Nggak Ada Betul Makanya Tadi Buat Saya Kenapa Jadi Dagelan Gitu Loh Satu Sebagai Federasi Baca Dulu Regulasinya Kedua Jangan Diapungkan Orangnya Dateng Globe Yang Ngomong Ketika Ada Respon Dari Media Dari Publik Bola Dipantap PCC Lalu Berikutnya Koreksi Bahasanya Diperhalus Dan Sebagainya Dengan Alasan Investasi Dan Segala Mane Ini Kan Lelucon Mohon Maaf Ngawur Gitu Loh Dan Publik Bola Itu Iya Menunggu Gitu Tapi Kan Jangan Dianggap Sebagai Objek Yang Di Apa-apain Terima Gitu Diomongin A Telan Diomongin B Telan Diomongin Asil Kan Bukan Begitu Dan Yang Lebih Mengenaskan Kebanyakan Kebanyakan Supporter Di Malang Fans Madura United Jack Mania Belum Melihat Secara Full Ini Pemain Kualitasnya Seperti Apa I 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 Kan Sudah Sudah Baru Makanya Bos Saya Tadi Bilang Belum Ngeliat Mainnya Seperti Apa Sudah Statemen Juara Saya Dengan Negara Ini Kamu Ini Anaknya Siapa Kalau Jamnya Tidur Siang Kenapa Nggak Melanjutkan Mimpinya Aduh Aduh Sadis 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 ya itu semuanya ada di negara kita di 2020 understand dan saya kasih clue kayak kita gak pernah bekaul aja di dunia persepak bolaan walaupun penikmat gitu sejarah naturalisasi itu pemain senior kebanyakan mulai dari Alfredo di Stefano Argentina terus main di Spanyol dengan Fulskas Bungaria terus main di Spanyol yang agak berkebaruan kesini di generasi milenial tahu Mauro Camoranesi Argentina main untuk Itali kan 2006 Tiago Mota juga Brazil yang main di Itali terakhir Diego Costa tuh yang anget-anget nih dari Brazil main untuk Spanyol semuanya kan bicara soal pemain senior ya ada orang nationalisasi bicara pemain anak kecil kelompok usia bang anda ini kayak pengamat barusan aja anda bukan pengamat kaleng-kaleng Indonesia ini mencari sesuatu yang gak ada oh bener ya bener iya 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 i waktu kecil ya SD kelas 2 kelas 3 kalah sebelum pertanding kalah dari lawan Iya dengan adanya adanya naturalisasi saya bilang kalah sejak lahir gimana anakmu besok mau jadi apa jadi pemain bola ikuti mas mana bisa lu orang Indonesia federasimu seneng berhasil sekarang mati udah salah saya ngomong semua tahu sepak pulang ada yang besar waduh penting-penting di federasi juga pada ngomong itu kalau kita nyawal cara kayak yang paling-paling beter aja tapi mulai sekarang nggak usah ngomong pemerintah di sini mungkin kalau jadi ujungnya di level elitnya dirampas itu anak-anak kita tepat nilai 10 barusanya itu seperti pergerakannya lewi FC bayan yang salah federasinya kenapa korbannya anak-anak kecil mereka-mereka yang membininya usia muda Halo Hai si kata insan siapa mula utfari siapapun yang responnya reaksinya sangat besar sangat keras termasuk saya saya romantic football belajarnya dari Guardiola dari Shafi dari Johan Cruyff ada filosofinya siapa mula itu kan ngelain-ngelainnya tapi kalau cuma urusannya menang kalah ya mau gua terserah ya 6 berhasil 4 dari R4 1 dari Jepang apa-apa ini jepang ya terserah urusannya Indonesia pokoknya lelah seberikutnya ku yakin hari ini pasti menang loh kok kalah terus ini kualifikasi pilih dunia Qatar kemana itu lagunya garansi menang katanya ku yakin hari ini kalah lagi diganti turiknya musti ya eh manetral kalau di benaknya Senegi Pol di benaknya Senegi Pol di benaknya Senegi Pol itu itu serius atau tidak mengembarkan memang bukan sepak bola yang kita lihat sekarang ini dirusi PSS bukan sepak bola drakor drakor sudah ya sepak bola nggak seperti ini bos towel Bang towel my friend sepak bola nggak seperti ini kok isinya dari area Edi Yama Yadi ke Bang Iwan Bule wih horror terus gitu loh dibikin nangis saya nggak nangis tapi apa ya gambarannya gitu ya kebetulnya sebagai insan sepak bola masa bodoh kaya ngapain lu kenceng-kenceng lagi nggak disukai kamu sama elit-elit sepak bola karena kenceng-kenceng cuma nggak bisa terima perasaan ini dengar kayak begitu dampaknya itu anak-anak kecil di seluruh prosok negeri ini SSP ini tenteng lah orang tuanya dari umur 8-9 main ada umur 8 bola bola 4 bola 5 setengah lapangan satu lapangan iya dari SSP piala anu piala anu sampai atas ada yang level normal karena kan elit kan makin mengurucu kan ketiga mas junior itu kan makin mengurucu profil profesional pula semua negara kan piramida makin ke atas kan makin sedikit dia udah di atas makin sedikit dirampas pula sama naturalisasi jadi nggak bisa terima sebagai orang yang mencintai sepak bola nggak bisa terima jadi misu-misu daripada misu-misu di rumah ya akhirnya di telepon sama wartawan seperti juga wartawan kali ini misu-misu waktu ini gitu kan di telepon sama SMP iya maksud saya kan ada juga orang memilih diam aja lah daripada ambil resiko nggak usah komen bener nggak banyak kan yang gitu itu kontribusinya nyata untuk kehancuran Sandy yang ngomong ya kontribusinya nyata untuk kehancuran siapa bola Indonesia iya 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 Bagaimana buat biadunan berban itu mau muat apa gitu Memang publik kita gak bisa mengapresiasi Kalau sekarang prosesnya bagus, persiapannya bagus, nanti main bagus Belum lagi bagaimana hadirnya pemain ke-12 Kalau terornya itu bisa nyampe ke pemain lawan Itu masuk kalkulasi mereka-mereka dikbederasi gak ya? Hah? Waduh Yang terakhir Bang, sudah hampir 30 menit kita berada di Spot Bagansa Pilihan ke Kroasia dengan alasan gak ada protokol kesehatan negara yang satu ini Apa catatannya Bang Towel? Kroasia Saya agak kaget ya, bahwa ada semua negara di Eropa yang sudah dapat melakukan protokol kesehatan gitu loh Dan kaget lah Cuman yang pasti terlepas itu kan sebetulnya area kemana PCI itu dengan segala programnya kan ramahnya pelatih, bener gak? Kalau saya ini pelatih, ini punya planning, saya mau disini karena begini-begini, begini itu Sekarang kan akhirnya kan akhirnya kan dia share itu Asumsinya alasannya soal karantina Walaupun sebetulnya hidup dia zaman sekarang, apa bener gak ada karantina Jadi, di luar alasan itunya, menurut saya ada ranah yang harusnya ranahnya Sinteyong, menurutlah Ya kalau dia mau kembali selatan dengan segala programnya, ya biasa Kalau sekarang coba, kalau Sintey jadi ini Sekarang programnya bukan program Sinteyong, ah, Korsel, sekarang ke Korsel Bisa jadi alasan gak? Karena waktu itu, saya great support Karena program saya yang begini, tidak dijalankan Tetapi akhirnya pilih yang plan B, misalkan begitu Kan sebetulnya itu ramahnya pelatih yang sudah diberikan oleh Naga Saya mau gini-gini, gini Cara melihatannya kan Sinteyong yang tahu Makanya Sinteyong yang kita kontrakan begitu Tepat Sinteyong yang dikontrakan Sinteyong yang profisional di bidang itu Untuk menaikkan kualitas pemain Nah, dia bikin program saya mau ke sini Kan begitu Sinteyong Cukup Bang? Cukup, cukup, saya Daripada misu-misu Gak apa-apa Kalau misu-misu nanti saya barter dengan nasi Pecel Gudek Pedas Pakai Peel Tapi seperti mana ini, kok gak pakai rasional Logika sepak bola Gitu Saya sampai gak mau baca nama pemainnya itu Saya kasihan sebetulnya Tapi mau baca nama pemainnya pun saya udah Agak males gitu Betul Daimar, gak ada ya? Daimar, berapa lagi? Kutinyo 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 Polar dia Okantara Ya wis, sehat selalu Sekali lagi Happy birthday buat Putri Nyenengan ya Ines ya Sukses Terima kasih Jadi Pemula Basket Wahid Nanti di Indonesia Amin, amin Amin Kojek Bungkowel We are the people